Pengadilan Negeri Cianjur memfonis Sugeng Guruh Gautama, 41, terdakwa kasus tabrak lari mahasiswi Cianjur Selfie Amalia Nuraini, 19, selama 3,5 tahun kurungan penjara. Putusan fonis tersebut digelar di ruang sidang utama Cakra dan dipimpin Hakim Ketua Muhammad Iman. Dan dua hakim anggota Erlian Shah dan Dian Yuniarti itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut terdakwa selama 4 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim, Muhammad Iman mengatakan terdakwa terbukti secara. Sah melanggar Pasal 310 Ayat 4 dan Pasal 312 Undang-Undang No. 22, 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugeng Guruh Gautama Legiman alias UG dengan hukuman penjara 3. 5 tahun. Dipotong masa tahanan terdakwa yang sudah dijalani, kata Iman dalam sidang putusan. Jumat, 16 Juni 2023, pertimbangan putusan terhadap terdakwa, lanjut dia. Yakni kelalaian terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menewaskan orang lain dan pembiaran kejadian kecelakaan tanpa menghentikan kendaraan serta tidak memberikan pertolongan kepada korban. Kita berikan waktu selama 7 hari ke depan untuk terdakwa menerima atau banding terhadap putusan ini, kata Iman. Sementara itu, terdakwa Sugeng yang selama menjalani sidang putusan terlihat tenang langsung mengajukan banding, terhadap putusan yang jatuhkan kepadanya, saya banding, Majelis Hakim yang mulia. Kata Sugeng, sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri, Kejari, Cianjur menuntut Sugeng Guruh Gautama terdakwa kasus tabrak lari mahasiswi Cianjur selama 4 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan JPU Prasetya Jatinugraha, Ade Subabja dan Tia Kurniadi di Ruang Sidang Tirta, Pengadilan Negeri Cianjur, pada Kamis, 8 Juni 2023.